Yuk intip perjalanan makanan dari mulut hingga ke lambung Lambung merupakan bagian terpenting dari sistem pencernaan manusia Lambung memiliki peran yang besar dalam mempersiapkan makanan dan memastikan bahwa nutrisi dapat diserap oleh tubuh dengan efisien Tubuh kita memiliki tahapan-tahapan dalam mengolah makanan hingga akhirnya sampai ke lambung Yuk simak penjelasan berikut ya Dari mulai mulut ya, bagaimana proses makanan itu masuk ke pencernaan kita Nah pencernaan manusia itu dimulai dari mulut akwatifillah ya Jadi pada saat makanan itu masuk ke dalam mulut terjadi proses mengunyah Proses mengunyah ini yang pertama untuk memecah partikel makanan yang besar dari menjadi kecil ya Pada saat partikel makanan itu berubah menjadi partikel yang kecil itu lebih mudah dicerna untuk lambung ke bawah Sehingga kita perlu mengunyah dengan baik Dan proses mengunyah ini membutuhkan alat mengunyah Mulai dari otot wajah, kemudian juga gigi, kemudian juga lidah Ya itu adalah alat untuk mengunyah Pada saat terjadi proses mengunyah maka kelenjar air liur itu menghasilkan air liur Kelenjar air liur itu namanya saliva Kelenjar saliva ini dalam mulut kita itu ada tiga Ada parotid gland beserta dengan duck Jadi parotid gland itu adalah kelenjar di depan telinga ya Beserta dengan salurannya Jadi itu saluran yang menghubungkan ke mukosa ya, ke mukosa mulut Kemudian yang kedua adalah submandibular gland Jadi di bawah mandibula Mandibula itu tulang dasar tengkorak dan juga sublingual gland ya Atau dia di bawah lidah Jadi ada tiga kelenjar di mulut kita yang menghasilkan air liur ya Nah proses pencernaan makanan ini akan terjadi pertama kali di mulut ya Dan ini penting ya untuk memecah makanan menjadi partikel yang kecil Merangsang pengeluaran kelenjar air liur dan mendorong makanan ke arah esofagus Air liur yang dihasilkan oleh kelenjar saliva itu yang pertama dihasilkan oleh kelenjar saliva parotis ya Memproduksi air liur serosa Ya ini air liur encer yang kaya akan enzim amilase namanya ya Enzim amilase ini akan memecah karbohidrat yang masuk ke dalam mulut Nah ini akan mengalir ke area gigi belakang dan juga rahang atas sesuai dengan tempat dari daknya Kemudian yang kedua adalah kelenjar saliva sublingualis Sub itu di bawah Lingual itu lidah Jadi sublingualis itu artinya di bawah lidah Kelenjar air liur di bawah lidah Itu memproduksi air liur jenisnya mukus Jadi kalau mukus itu artinya kental ya Nah jadi air liur kental yang kaya akan lendir tidak mengandung enzim amilase tadi Nah dia mengalir ke seluruh permukaan mulut bagian bawah Yang ketiga adalah kelenjar saliva submandibularis Sub itu artinya bawah mandibula itu tulang tengkorak dasar tengkorak bagian bawah Nah itu memproduksi campuran air liur serosa dan mukus yang mengalir ke area sekitar gigi bagian bawah Dan yang kedua kita masuk pada organ pencernaan esofagus ya Jadi esofagus itu adalah rongkongan Jadi dia tabung kecil seperti pipa mulai dari belakang tenggorokan hingga ke pangkal lambung ya Bagian dalamnya itu ada sel epitelnya Saat terjadi proses menelan maka otot esofagus itu akan memulai gerakan ritmis Jadi pada saat seseorang sudah menelan bolus makanannya atau pahisa padatan makanannya tadi akan masuk ke dalam esofagus Nah otot esofagus tadi akan memulai gerakan Akan dirangsang dan dipengaruhi oleh sistem syaraf serta sistem pembulu darah kita Maka pada saat proses menelan akan terjadi gerakan ritmis Gerakan ritmis ini dinamakan dengan gerakan peristaltic esofagus Proses ini setiap kali kita menelan hanya berlangsung sekitar 6-8 detik Di bagian tangkal esofagus tadi ada istilahnya katup LES Nah ini yang berpengaruh terhadap orang GERD Jadi ada istilahnya LES Lower Esophagus Pinter Jadi ini adalah katup yang terletak di ujung bawah esofagus sebelum lambung Pada saat makanan ini akan masuk ke dalam lambung Katup ini pada kondisi yang normal akan relaksasi Pada saat dia relax maka makanan tadi akan mudah masuk ke dalam lambung Pada saat makanan itu masuk ke dalam lambung Maka tekanan di dalam lambung itu akan naik Pada saat tekanan lambung naik maka katup tadi akan mengencang Katup yang mengencang ini pada kondisi normal Inilah yang mencegah terjadinya reflak Nah jadi katup LES ini penting karena kerongkongan tidak memiliki barier Lambung itu sifatnya asam Memang Allah ciptakan itu asam Bahkan Allah menciptakan satu sel khusus di lambung itu untuk menghasilkan asam lambung Asam lambung itu sifatnya asam kuat pH-nya 1-2 Makanan dari air liur itu basah Jadi pH-nya di atas 7 Di air liur di esofagus dia masih basah Ya karena esofagus itu hanya mukus Ya hanya sel epitel biasa Dia tidak memiliki barier atau tidak memiliki perlindungan untuk asam lambung Maka Allah ciptakan LES tadi atau katup LES ini Agar tidak mudah reflak dari lambung ke esofagus Jadi LES itu katup yang menghubungkan antara esofagus dengan yaster atau lambung Nah lambung ini terdiri dari 4 bagian Ada fundus bagian atas Kemudian ada korpus Korpus itu bagian badan Antrum kemudian pilarus ya Antrum ini bagian dari korpus juga sebenarnya Jadi kalau di anatomi kedokteran itu kita membahasnya 3 aja Fundus, korpus, pilarus Dari lambung nanti akan terhubung ke usus Halus Ada proses yang luar biasa terjadi di dalam lambung Apa sih lambung itu? Lambung itu adalah organ yang berotot Tempat mengaduk makanan dari esofagus Mencampurkan makanan dengan asam kuat Bagaimana prosesnya? Jadi makanan yang masuk dari esofagus tadi akan dicampur dengan asam kuat Ya namanya adalah asam lambung Nah jadi asam lambung itu memang harus ada Kemudian mencampurkannya dengan enzim Dan juga gastrik jus membentuk kimus atau chyme Nah apa fungsi dasar dari lambung? Yang pertama adalah storage reservoir Atau tempat penyimpanan makanan yang singkat Jadi dia adalah kantong makan Nama lainnya ya kantong makan Nah kantong makan ini tempat penyimpanan makanan yang singkat Yang kedua food processing Jadi dia tempat untuk memproses makanan Yang masuk dari esofagus Yang ketiga adalah nutrient extraction and digestion Ya jadi tempat untuk mengekstraksi nutrisi Seperti vitamin, mineral ya Sekaligus tempat untuk mencerna protein Yang keempat adalah transfer Transfer itu artinya saat makanan itu di lambung Mencapai konsistensi yang tepat Kan dia akan bercampur tuh Sama gastrik jus ya namanya ya Kemudian enzim, kemudian asam lambung Ya akan membentuk kimus Kimus itu ibaratnya kayak bubur lembek gitu Makanya kalau pengen tau gimana sih dong konsistensi kimus Lihat muntahan Ya muntahan itu kimus tuh Ya gitu Jadi pada saat makanan di lambung mencapai konsistensi yang tepat Pada saat transfer makanan sudah terjadi Maka akan terjadi proses pencernaan dan penyerapan di bab selanjutnya Yaitu di usus halus Yuk ma biasakan memberikan makanan yang sehat dan bernutrisi untuk keluarga Serta selalu membangun pola hidup dan pola makan sehat dengan menggunakan bahan alami Untuk produk sehatnya Mama Zen bisa dapatkan di Ikari Organic Ada produk frozen dan kering juga Serta ada makanan yang kids friendly Yang ringan cerna, sehat alami, padat nutrisi Serta bebas terigu ya mak Untuk linknya ada di deskripsi ya Serta Mama Zen juga bisa mengikuti kelas Untuk mengecek skor peradangan di berbagai kelas basic bersama saya dan Ikari Group Link pendaftarannya ada di deskripsi ya mak Semangat sehat selalu